Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Nama aku Natasha. Selamat sore semuanya. Aku sekarang masih mahasiswa baru di FKUI. Jadi disini aku cuma mau sharing-sharing aja pengalaman aku sebagai pernah ngikutin organisasi yang aktif organisasi di SMP, SMA. Terus semoga nanti di kuliah habis ngeliatin semua orientasi bisa kembali aktif lagi ikutin banyak organisasi. Jadi disini aku dari SMA Youth Permission diminta untuk menjelaskan gimana aku nyeimbangin antara sekolah sama organisasi. Oke, lanjut aja ya. Nah, pertama sebenarnya kalau untuk anak-anak kayak seumuran aku ini, aku kan sekarang umurnya 70 tahun ya. Bisa ikut organisasi apa aja sih? Sebenarnya banyak ya. Cuman ini dari pengalaman aku tuh pertama aku dari SMP sama SMA tuh aku udah ngikut OSIS. Terus kayak pastikan kalian kebayaran kan SMP sama SMA-nya anak OSIS, terus buka pendaftaran tiap periodenya. Nah, itu tuh sebenarnya dari situ aja juga sangat berkontribusi. Bisa ngikut organisasi buat teman-teman yang sama kayak aku yang kayak Mas Naba tuh mungkin sama teman-teman yang masih di SMA. Bisa banget tuh ikut OSIS. Tapi kalau misalnya kalian kayak teman-teman nggak mau ikut OSIS, mungkin interest-nya tuh beda. Bisa juga ikut S-School karena menurut aku tuh S-School tuh juga termasuk bentuk dari organisasi. Misalnya, karena S-School ada di seni, olahraga, atau mungkin lainnya. Nah, aku pribadi dulu tuh OSIS aku juga ikutan. Pas SMP aku juga ikutan matching band, SMA aku ikutan saman. Mungkin organisasinya itu nggak seformal OSIS, tapi ada juga strukturnya. Kayak misalnya ada ketua, ada koordinator lomba, ada koordinator ketua timnya, ketua kelompok, kayak gitu-gitu. Dan itu menurut aku juga ngajarin banget kita secara organisasi. Nah, ada cara lain mungkin yang itu join with your friends, atau kayak kalian ikutan teman-teman kalian ngebikin suatu yang, suatu organisasi yang sesuai dengan interest kalian. Misalnya, kayak yang sekarang aku lagi belajar, dan juga bareng teman-teman aku yang lainnya tuh, organisasi di mana kita kayak bikin content creation gitu. Dan ini masih awal sih, cuman melalui sini juga. Aku juga sekarang lagi belajar untuk mulai sesuatu dari awal, juga gabung sama teman-teman, bikin sama teman-teman, terus mulai ngasah lagi kreativitas kita sama keberanian kita untuk mencoba hal baru. Nah, itu sih buat organisasinya. Nah, selanjutnya itu, mungkin sebelum kita masuk ke cara ngebalance keduanya, masuk juga cara belajarnya sendiri tuh kayak gimana. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri tuh yang paling pertama, harus diingat kalau belajar tuh pertama pasti untuk mencari cara belajarmu sendiri atau find your own style gitu. Kayak, semua orang kan di, kita itu kan semuanya cara belajarnya beda-beda ya. Ada yang mungkin visualisasi, atau yang menghafal, ada yang harus ngomong, mungkin ada yang harus belajarnya sendiri banget, atau harus sama teman-teman, nah itu tuh kita harus cari tahu sendiri-sendiri, karena aku aja mungkin sama, aku kan sama Natya ini, moderator kita kan juga temenan ya, aku sama Natya aja juga cara belajarnya tuh beda gitu. Aku, kalau aku sendiri, aku lebih suka ngebaca deh peranyaan kebanyakan gitu. Aku terus, kalau aku suka nyicil gitu. Nah, beda-beda, mungkin ada yang sukanya, bisanya kreming, atau kayak hamil satu dari ujian gitu, gimana stresnya itu membuat mereka semakin, semakin produktivitas mereka tuh semakin jalan. Nah, selanjutnya itu, ini cara aku sendiri, gimana aku biar nggak jenuh nih, ngejalanin belajar, ataupun mungkin kalau misalnya sambil berorganisasi juga, ini cara aku juga, namanya kayak sistem reward, atau reward system, misalnya contohnya ya, misalnya mungkin nggak harus belajar juga, misalnya aku berorganisasi nih, aku habis rapat sama teman-teman aku, yang misalnya rapat, pleno untuk event sama teman aku, itu kan bisa tiga jaman ya, atau nggak, mungkin lebih gitu. Atau aku mau belajar untuk ujian metadagi, misalnya sejam, nah abis itu aku kasih kayak mungkin, kalau belajar 30 menit atau 20 menit, aku nonton video yang lain, atau tidur-tiduran, makan gitu. Biasanya aku sih sendiri pakai timer. Nah, itu tuh mungkin keliatannya kayak kecil ya, cuman sebenarnya itu ngebantu banget, kayak 20 menit itu tuh ngebantu banget kita, biar kayak istirahat sedina, tapi bener harus bener-bener signifikan gitu loh, kayak satu jam belajar, kayak bener-bener belajar, 20 menit istirahat, itu istirahatnya bener-bener kita, jangan buka buku gitu. Nah, itu menurut aku sendiri sangat ngebantu, dan banyak teman-teman aku juga yang menggunakan sistem ini. Nah, abis itu selanjutnya lagi itu, aku tuh set a target, atau kita menentukan target aku tuh apa, apapun itu, kalau misalnya di belajar, kayak bisa secara umum, atau bisa juga per hari. Aku sih lebih suka kalau misalnya aku ini per hari, kayak misalnya hari ini aku mau tackle berapa pelajaran, atau aku mau tackle berapa topik gitu, sampai nanti di akhirnya tinggal review-review aja gitu. Itu sih yang menurut aku yang paling penting itu, selalu tahu target kita tuh apa, apalagi kalau misalnya semakin spesifik, kayak jam per waktunya itu, apa kita mau targetnya, dari jam segini terus gini harus nge-cover apa, terus dari jam segini-segini kita harus udah paham apa, itu sih. Nah, yang terakhir itu, ini juga sebenarnya aku sendiri masih belajar melakuinnya. Itu kalau misalnya kita lagi belajar tuh, kalau bisa jangan banding-bandingin sama teman-teman kita. Nah, gimana caranya? Nah, ya kembali lagi sama diri kita sendiri sih, kita harus lebih percaya diri, dan juga banyak-banyak, intinya yang aku sering lakuin tuh, fokus aja gitu loh sama kerjaan aku, sama cara aku belajar, fokus aja sama progres aku, terhadap pelajaran aku, gimana sama nilai-nilai aku. Dan lama-lama juga nanti tuh, fokus kita nggak lagi tuh banding-bandingin sama orang lain, kita nggak lagi-lagi kayak nggak ada waktu lagi untuk ngebandingin sama orang lain. Karena sebenarnya, kalau kita kerja yang ngebanding-bandingin sama orang lain, sebenarnya kan balik lagi, kita setiap orang itu, setiap teman-teman kita sama kita tuh, beda cara belajarnya, kita beda cara nilima ilmu, kita beda cara mungkin memberikan ilmunya lagi gitu. Jadi, nggak bisa kita saling banding-bandingin, karena dari dasarnya saja kita mungkin sudah beda-beda. Nah, gimana sih cara kita ini ngebalance, berorganisasi itu dengan belajar? Nah, ini sebenarnya cuma lima, aku naruh lima aja, yang menurut aku tuh, paling ngebantu sama aku, karena aku masih masuk kuliah ya, jadi sama aku dulu berorganisasi sama belajar di SMA. Yang pertama tuh, prioritas itu, kita harus tahu prioritas kita tuh apa. kayak misalnya, buat teman-teman yang, misalnya hari ini, ada rapat OSIS gitu, atau mau ada rapat organisasi lain, tapi besoknya, ada ulangan gitu. Mungkin kalau misalnya benar-benar, urgent, atau benar-benar penting banget, rapatnya bisa aja kita potong bentar gitu, atau, izin pulang duluan gitu, karena, menurut aku, walaupun organisasi itu memang penting ya, mencari soft skills, dan juga berpengalaman, tapi, benar-benar yang pertama itu, harus akademik. Jadi, aku, kalau misalnya, antara akademik dan organisasi, aku selalu berusaha, untuk mengkedebankan, akademik aku dulu, kalau misalnya buat ulangan, atau, ada urusan penting sama guru, mengenai, nilai aku yang mungkin masih kurang, atau perlu ditingkatkan lagi, dan itu, prioritas orang kan beda-beda ya, cuman, menurut aku, selalu, mengembangkan sesuatu yang benar-benar, yang lebih penting, yang lebih, dampaknya itu lebih berat dari yang satunya. Nah, selanjutnya itu, no micromanaging. Micromanaging itu seperti, kita itu benar-benar, misalnya di organisasi, kita benar-benar, memperhatikan seluruh divisi, yang ada, tapi bukan yang kayak, bukan yang kayak bagus gitu, tapi benar-benar sampai, menstres, masing-masing divisi, kayaknya benar-benar, benar-benar memperhatikannya, tapi terlalu berlebihan gitu. Nah, ini sebenarnya, aku mengambil ini dari perspektif aku, ketika aku menjadi ketua pensi. Kalau ketua pensi kan, divisinya tuh ada banyak, kayak dari event, terus dari, desain, dari, terus ada danus, dan banyak hal lainnya. Nah, yang aku belajar ini tuh, dari itu aku tuh, berusaha sekolah-sekolah kita, untuk tidak micromanage. Jadi kan, setiap divisi tuh ya, pasti kan ada kepalanya masing-masing. Dan, aku juga sendiri, nggak bisa fokus, untuk satu divisi aja. Nah, gimana caranya kita nggak micromanage ya? Misalnya, aku ngasih tanggung jawab, kepada salah satu kepala divisi, cukup kasih tanggung jawabnya aja, tapi abis itu, percaya aja gitu loh. Bukan percaya aja, tapi, percayakan tanggung jawabnya ada di dia. Kayak kita nggak perlu kayak bener-bener sampai ke detail, ke dalam, untuk mengetahui. pastinya nanti harus ada evaluasinya, dan juga kepala divisinya, pastinya harus melapor kembali, kita sebagai kepala ya. Tapi, menurut aku ini untuk membalancenya juga, dan juga membagi-bagi waktu, dan jadinya kita sendiri juga nggak stress itu, bener-bener dikurangin micromanagingnya. Nah, next itu ada work smart. Nah, pasti teman-teman kan udah pada tahu ya, term, atau kata-katanya yang katanya work smart, but not work hard. Nah, itu sebenarnya bener banget sih, walaupun aku sendiri juga kadang-kadang suka mikir kayak, kenapa nggak work hard juga? Nah, aku dulu, ngejalanin tanggung jawab aku sebagai ketua pensi, kadang tuh banyak waktu aku, untuk belajar kepotong, karena aku misalnya harus ketemu pihak eksternal, atau ngurusin yang lainnya, bareng teman-teman tanitia. Nah, kadang tuh aku mikir kayak, wah teman-teman aku yang lain udah kelas 12 nih, udah pada belajar mulu, kalau istirahat tuh belajar, dan kadang tuh aku suka capek juga ya, karena misalnya malamnya organisasi, paginya balik ke sekolah, dan pas istirahat maunya, yaudah makan aja, atau nggak istirahat gitu. Nah, tapi sama itu aku juga belajar, kayak, aku nggak harus nih, setiap saat aku ada waktu luang, aku belajar, kayak, nggak harus waktu istirahat, aku pakai belajar. Kadang tuh lebih baik kita belajar sejam, dua jam, tapi efektif, dan bener-bener digunakan, daripada kita belajar bener-bener setiap hari, waktu kosong, tapi yang dapat juga sama aja, itu-itu aja. Jadi, harus bener-bener, intinya, harus tahu cara menggunakan waktu, dan, belajar, dengan cara yang pintar gitu, mengetahui kita harus kayak gimana, work smart, don't work hard. Nah, yang selanjutnya ini, ini, berkaitan banget sama yang no micromanaging, kenapa? Itu, percaya aja sama teman-teman anggota kalian, gitu. Kan, kita kan satu, yang aku belajar nih itu, kita semua itu satu organisasi, kita itu, intinya, mempunyai, tahap yang sama, dalam mungkin, beda-beda ya setiap organisasi, tapi mungkin kalau dalam, pengalaman aku, itu, menyukseskan pensi sekolah. Nah, yang aku, pelajari dari pengalaman aku, itu, itu, untuk percaya aja, sama teman-teman anggota. Kalau misalnya, misalnya, sama kepala event aku dulu, aku percaya, aku, percaya nih sama dia, dia bisa menjalankan eventnya gimana juga, dan mereka, dia pun percaya sama aku, sebagai kepala, ketua, pensi, bisa juga, ngebantu dia. Jadi tuh, kita harus saling ngebantu, jangan sampai, karena kita gak percaya nih, sama teman kita, untuk ngelakuin tanggung jawab, kita malah ngambil kerjaannya, at the same time, kita gak bisa jadinya, makin banyak kerjaan, dan semakin susah, untuk ngebalance, antara sekolah, sama, organisasi. Nah, ini juga, menurut aku, ini sangat penting sih, untuk percaya sama, teman-teman anggota. yang terakhir, yang terakhir adalah, time management, time management, ya pasti kalian semua udah tau ya, yang aku sendiri, lakukan, itu aku biasanya, pakai planner, kalau misalnya, untuk belajar, atau untuk sekolah, atau untuk organisasi, itu aku, pakai planner, misalnya, deadline untuk, deadline untuk organisasi, tanggal segini, aku taruh di planner-nya, terus, untuk sekolah, hari ini ulangan, hari ini, PR harus turun jam segini, dan itu yang aku harus, selalu, laksanain, karena rasanya lebih, rapi aja, dan aku bisa lebih tenang aja, ngejalanin semuanya, karena aku bisa lihat nih, dalam planner aku, oh ini loh, yang harus aku lakuin, oh ini organisasi, oh ini yang, sekolah, itu sih, tapi aku tau juga, gak semua orang bisa, menggunain planner, ada juga yang, time management-nya, udah gak pakai planner, dan itu di otak aja, menurut aku itu juga, semuanya itu beda-beda ya, jadi, just do something, that works for you, kayak, lakukan sesuatu yang, cocok sama kamu aja, dan, bisa membuat, membuat kalian, lakuinnya, lebih mudah, nah ini ada, tips, tambahan tips-tips, yang pertama itu, it's okay to ask for help, dan ini adalah, satu yang aku juga masih belajarin, itu, gak apa-apa kali ya, kita tuh gak apa-apa, kalau kita kesusahan, ngebalance antara organisasi, dan sekolah, untuk meminta bantuan, gitu, sama temen-temen kalian, sama keluarga, sama orang tua, aku pun juga sering, misalnya, dengan sekali cerita, ke temen aja, kalau misalnya aku kesusahan, ngebalance antara organisasi, dan sekolah, tuh aku suka, minta bantuan temen, kayak gimana nih, PR, gue belum selesai, gitu loh, ulangan gue juga, takutnya gak bisa, dan, kadang tuh, dengan cara kita mencurahkan hati aja, sangat ngebantu banget, dan, ini juga, bekerja di organisasi, kan kita, misalnya, punya temen-temen organisasi, atau kita, misalnya, sebagai ketua, kan kita punya wakil, gak apa-apa, kalau misalnya, keberatan, minta bantuan, gitu, minta, digedelegasikan, sebagian kewajiban kita, ke wakil kita, atau ke temen-temen kita, gitu, nah selanjutnya, itu, it's okay to make mistakes, atau gak apa-apa, kita, melakukan kesalahan, emang, kesalahan itu sedih banget, dan, kadang aku juga sendiri, suka, nyesel banget nih, kalau ngakuin kesalahan, rasanya, wah, kok gue, gini banget, gitu ya, nah, emang agak susah ya, untuk menerima, kalau misalnya kita tuh, ngakuin kesalahan, cuman, makin kesini, aku makin berusaha, ngasih tahu diri aku juga, kalau misalnya, gak apa-apa gitu, kalau ada kesalahan, dan nantinya juga, kita, di, pengalaman-pengalaman yang nanti, ya kita bakal dapetin lagi, kita jadi tahu loh, oh, kita gak boleh nih, kayak gini misalnya, kita gak, aku gak boleh nih, ngomong kayak gini, atau aku gak boleh nih, kerja kayak gini, atau harus lebih menghargai, satu sama lain, gitu, kadang tuh, kesalahan juga bisa, ngebuat kita lebih, kuat lagi, dan juga lebih, pinter lagi, dalam ngelakuin hal sesuatu, gitu, nah, yang terakhir ini, adalah, sesuatu yang aku, menurut aku ini, ngebantu banget, sama aku, jadi organisasi, di kertas, di ketua, di acara pensi, yang aku pernah, ketuain, di OSIS juga, itu, don't be afraid to be a student, karena, sejujurnya, kita tuh gak apa-apa, karena, ada film yang pernah, aku lupa filmnya apa, gak setahun, kalau misalnya, kita tuh pasti, akan selalu menjadi, seorang murid, gitu, dan, menurut aku itu tuh, bener banget, karena, pas aku pertama kali jadi, sebuah ketua, untuk pensi, sekolah aku, aku gak tau apa-apa, dan aku sebenarnya juga, masih kayak, bingung gitu, apa sih, yang harus aku lakuin, apa, yang harus aku tau, untuk lakuin, untuk bikin, at least, pensi yang, standar aja, gitu, gak harus bagus-bagus banget, nah, disitu tuh, aku belajar, oh, aku tanya-tanya, kakak-kakak dulu, yang pelajari ketua, aku tanya-tanya, orang-orang yang, tau nih, sub-blocknya, mengenai pensi, sub-blocknya, tentang, apa namanya, penjualan tiket, aku belajar, dari teman-teman aku juga, minta pendapat, pendapat orang lain, gitu, dan, ini juga dari sekolah, juga gak apa-apa, karena, kayak, misalnya kita lagi di sekolah nih, aku mau, kesusahan, untuk belajar, gitu, aku minta ajarin teman-teman, aku juga, kayak, minta ajarin, soal tuh kayak gimana, guru-guru aku, menurut aku tuh, kadang ada banyak, yang suka takut bertanya, dan aku tuh juga, kadang suka, masih suka, takut bertanya, tapi, kadang pas abis bertanya, tuh, aku mendingan, pikir kayak, aku mendingan nyesel, aku, nanya, tapi aku ngerti, daripada aku nyesel, gak nanya, dan aku gak ngerti sama sekali, gitu, nah, ini, mungkin, yang terakhir aku bisa kasih tau itu, yang bener-bener menurut aku, membantu banget, untuk ngebalance keduanya, organisasi dan sekolah itu, love what you are doing, gitu, kalau misalnya aku, aku tuh, kalau ikut organisasi, aku selalu, merima tanggung jawab, yang menurut aku tuh, bisa, yang aku sangat suka, gitu, yang aku at least, ngerasa kayak, oh ini bisa ngebuat, membuat aku lebih baik, ini bisa, ngajarin aku banyak hal, gitu, sama, dengan aku ngerasa kayak gitu, dengan aku mencintai, aku suka dengan, organisasinya, dengan tanggung jawab yang aku lakuin, itu rasanya tuh, semakin enak aja, malah kadang rasanya, jadi refreshing, dari belajar, dan kalau kalian mungkin, masih ragu-ragu, atau teman-teman, semuanya masih ragu-ragu, berusaha untuk, sukain aja, atau berusaha untuk, menghargain, tamu jawab kalian sendiri, gitu, kadang kan, orang-orang, mikirnya, hargain tanggung jawab, orang-orang, hargain orang lain, tapi kita juga sendiri, harus menghargain, diri kita sendiri, gitu, hargain tanggung jawab, yang kita punya, kita gak harus nyuka, atau benar-benar harus, kayak berdebar-debar hatinya, kalau ngerjain, tanggung jawab tersebut, tapi dengan cara ngergain aja, kalau, itu aja, pasti udah ngebantu banget, dan jadinya, lebih ringan aja, ngejalanin, belajar, dan organisasinya, nah, ini mungkin, saya telahin, yang aku udah kasih, dulu tuh, selama SMA, aku, aku suka banget baca, dan ini salah satu quote, yang aku temuin di buku, yang, ngebuat aku kayak, jadi lebih gampang aja nih, ngebalance antara organisasi, dan sekolah itu, tulisannya, we grow, but it hurts at first, jadi intinya, ya, kita tuh tumbuh, kita akan selalu tumbuh, dan berkembang, sebagian manusia, dan, pastinya, kadang-kadang, itu awalnya, bakal susah banget, gitu, jadi, makin kesini, aku makin suka mikir kayak, oh, ini lagi susah gitu, misalnya, aku lagi kesusahan dalam satu, aku jadi mikir, oh iya, abis ini, aku bakal pasti, akan lebih, lebih, ngerti lagi nih, harus di gimana, abis ini, aku bakal lebih kuat lagi, misalnya ada, masalah yang sama, atau aku abis ini, bakal lebih, intinya, lebih mengerti, nah, kenapa ini terjadi, gitu, jadi, kadang kesusahan yang diberikan kita itu, untuk kita tumbuh, dan mungkin emang susah ya, untuk mengerti itu semua, aku juga, tapi, semakin kita menerima, kalau, dengan kita, kalau kesusahan itu, kita bakal tumbuh, nanti, kalau ada masalah apapun juga, jadinya, rasanya lebih ringan aja, bukan ringan, tapi lebih ringan aja, gitu, ya, terima kasih, itu mungkin, sedikit yang bisa aku kasih, maaf, kalau misalnya, masih, masih singkat, dan, masih, mudah banget materinya, aku sendiri juga masih belajar, ya, terima kasih, ya, makasih, Tasya, materinya, dan ilmunya, yang dikasih kita, nah, tadi kan, udah, membahas, mengenai materi, how to balance, your school, and organization, nah, disini, teman-teman tuh, banyak banget, yang penasaran, sama, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, jadi, aku pengen, tanya-tanya, mengenai jurusan, dan universitas itu, tapi, sebelumnya, mau nanya dong, kenapa sih, Tasya, kepikiran gitu loh, untuk masuk, ke Fakultas Kedokteran? Aku sendiri sih, awalnya, aku kan awalnya, pas SMA tuh, aku masuknya sebenarnya IPS ya, pas SMP, cuman, gak tau kenapa, aku SMA, milihnya IPA, cuman, awalnya mungkin, kayaknya seperti semua, anak SMA lainnya, aku juga, sempet goyah gitu ya, aduh, mau milih apa ya, gitu, tapi makin kesini, aku kayak, makin menjahani SMA, aku, mulai mantepin sih, kayak, iya, gak apa-apa, kedokteran, dan aku juga, ngobrol-ngobrol sama guru BK, sama temen-temen, aku ngobrol-ngobrol sama, mama papa aku, kira-kira apa yang sesuatu sama aku, dan akhirnya, nemuin juga, kalau misalnya dokter, kemungkinan, mungkin dokter itu bisa, selesai aku, dan aku sekarang juga, lagi ke sini aku mulai, kayak, seru juga, materi-materinya, gitu, nah, di FK, apalagi di Universitas Indonesia, itu kan pasti, persaingannya ketat banget kan, untuk masuk situ, nah, gimana sih caranya, untuk, memantaskan hati, untuk memilih pendidikan dokter itu, karena banyak, masih orang-orang yang pengen jadi dokter, tapi kayaknya, kok gak mampu ya, masuk dokter kayaknya, itu gimana menurut Tasya? Untuk ini ya, mau masuk ke dalam FK-nya ya maksudnya ya? Iya, gimana sih untuk memantapkan hati kita, kayak, yaudah, pokoknya aku bisa masuk ke dokter, gitu. Kalau dari pengalaman aku sendiri ya, aku tuh, tipe-tipe, aku tuh, orangnya sebenarnya, sekalinya udah, menargetkan sesuatu, susah banget untuk, melepaskannya intinya, kayak, banyak banget pasti yang aku pertimbangin, kayak, gimana ya kalau gini, gimana ya kalau gitu, jadi, menurut aku pengalaman aku sendiri tuh, kayak, kalau kalian udah, dari awal mantep, pasti udah itu aja gitu, aku sendiri juga, kadang, bukan di sekolah aja, kadang kayak misalnya, pilihan-pilihan lainnya, aku mantemin diri tuh, dengan cara, yang pasti doa, aku masih doa dulu, kalau misalnya, aku banyak-banyak doa, kira-kira ini bener-bener gak, buat aku, gitu. Terus, coba, coba-coba dulu aja gitu, mungkin, menurut aku kalau misalnya, udah ada rasa penasaran tuh, itu udah mantep sih. Aku kayak gitu, kalau misalnya aku udah rasa penasaran, atau gak, mungkin ini agak kelisnya ya, atau ada rasa-rasa kayak, passion-passion kayak, kayak rasa hati gitu, kayak terpanggil gitu, tuh aku, ya ini kayaknya emang, jalannya untuk gue gitu, jalannya untuk aku. Nah, Tasha sendiri berarti, masuk FKUI, lewat jalur apa? Kalau aku, talent scouting. Kayaknya masih asing deh, kedengerannya. Emang kalau misalnya, Mas UI itu, ada berapa jalur sih, bisa dijelasin gak? Oke, ini aku ngejelasinnya, dari pandangan, seorang apa aja ya. Jadi, aku, setelah aku tuh, ada lumayan banyak ya. Yang pertama tuh, aku mulai dari awal aja ya. Yang pertama tuh, ada S6, semua orang, semua orang. S6 kayaknya tau deh, kalau misalnya ada S6. M, dan itu jalur undangan. Abis itu, dari, ada juga jalur SBMPTN, atau sekarang namanya UTBK. Dan juga semuanya pas udah tau ya, UTBK, ujian, ujian tulis dari sis komputer, yang sama kayak, satu Indonesia. Abis itu juga ada SIMAK. SIMAK itu dari UI-nya sendiri, jalur mandirinya. Dan yang terakhir, itu yang aku, yang aku, masuk itu, jalur PPKB, atau jalur, mandirinya UI juga, dimana kayak, kayak undangan juga, cuman mandiri di UI gitu, gimana ya bahasanya. intinya, kan ada SNM, yang itu tuh, jalur undangan dari pemerintah, nah kalau untuk PPKB itu, seperti, undangan, tapi UI-nya aja, yang melaksanain, gitu. Nah, itu jalur yang aku, ambil, untuk masuk, untuk masuk, yang diambil itu, yang PPKB, yang internasional gitu ya. Berarti, yang aku simpulin, jadi, untuk masuk itu, ada beberapa jalur, yang pertama, ada SNM, atau undangan, kemudian, ada PPKB, PPKB itu ada yang reguler, sama yang internasional, kemudian, udah ada UTBK, dan yang terakhir itu, ada SIMAK. Nah, Tasya, perbedaan, dari kelas reguler, dan internasional, tuh, di UI tuh gimana sih? Kalau misalnya, PPKB deh, lewat jalur PPKB, tuh apa bedanya, yang reguler, sama internasional? Atau boleh secara umumnya, Bapak? Mungkin secara umumnya, yang pasti kan, kalau internasional, dari namanya aja, itu udah pake bahasa Inggris ya. Jadi, kita belajarnya pake bahasa Inggris, dan yang reguler, biasanya pake bahasa Indonesia. Dan, mungkin yang paling, beda, yang paling signifikan, itu perbedaannya, kalau yang internasional itu, di tahun keempatnya, kita pergi, ngelakuin, kita pergi ke luar negeri, ke Universitas Mitra, di luar, yang kerjasama dengan UI juga, gitu. Jadi, tahun keempatnya, kita di luar, dan khususnya tuh, ada Monash University, terus ada Melbourne University, ada juga Newcastle University. Nah, itu sih, kalau yang reguler, ngejalanin, sampai, keduanya, pre-klinik dan klinik, semuanya di Indonesia. Itu sih yang paling perbedaan, ceklidikannya. Nah, tapi ini, aku denger-denger ya, katanya, biayanya tuh, juga beda ya, Tasya. Iya, sedikit-sedikit. Gimana ya? Berapa sih? Bisa di spill nggak? Mungkin aku nggak makas, biayanya ya, cuman, untuk semuanya kayaknya, untuk semua yang dari PPKB dan reguler itu, nggak hanya, kayak nggak hanya internasional juga, tapi setahu aku ya, untuk setiap jalur masuk tuh agak beda, mungkin untuk SNM dan UTBK sama ya, harganya. Cuman, PBKB dan SNM sepertinya agak beda, juga, uang untuk masuk, dan juga biaya per semester-nya. Iya, jadi, pastinya sih berbeda ya. Mungkin kalau, mau ditanya biayanya, bisa lihat masing-masing. bisa dibiang mahal lah ya. Kalau misalnya kayak gitu tuh, ada biaya siswanya nggak sih, Tasya, untuk yang internasional? Kalau untuk internasionalnya sendiri, aku kurang tahu ya, ada biayanya atau nggak. Cuman, aku juga sekarang, kan aku ikut, juga masih belajar ya, kayak di, jadi Mabadi, FK. Banyak juga, kayak untuk anak-anak regulernya, biaya siswa-biasiswa, dari banyak berbagai, yayasan, berbagai orang, dan juga instansi, yang mau ngasih, biaya siswa, ke anak-anak FK gitu. Jadi, tapi kalau internasionalnya sendiri, kayaknya kalau misalnya, kita cari-cari lagi, pasti ada sih. Tapi kayaknya jarang, untuk internasional, ada biaya siswa. Nama, tanya lagi nih, perjuangannya, lewat talent scouting ini, tahap-tahapannya tuh gimana sih, pendaftarannya, gimana-gimana, terus nilainya harus berapa, biar bisa lolos ke FKUI, lewat PPKB yang internasional? Perjuangannya, mungkin yang dipertahankan banget tuh, banyak-banyak, nyari tahu ya, soal jalur gitu. Kayak, aku dari, kelas 10 tuh, aku udah, karena mungkin aku juga punya, kakak juga kali ya, jadi aku tahu nih, jalur-jalur yang, apa aja yang ada, untuk dia masuk ke, universitas-universitas, dan tentu, kayak ada, PPKB, ada juga, talent scouting kan, dan mungkin kalau misalnya, aku gak banyak-banyak cari tahu tuh, aku gak bakal tahu tuh, kalau ada talent scouting, atau, ada PPKB yang, internasional. jadi itu pertama sih, kayak cari tahu, ada berapa banyak, kemungkinan yang kalian bisa masukin, jalur-jalurnya. Abis itu, ya, belajar. Kita belajar, dan kerja keras. Dan aku sendiri, sebenarnya nilainya gak bagus, gak tinggi-tinggi banget. cuman, alhamdulillah, ternyata cukup, untuk bisa masuk ke FK, gitu. Nah, abis itu, salah satu, ketentuan untuk, misalnya untuk FK, internasional sendiri tuh, kita harus ada, nilai Tufel, atau IELTS, dan itu minimal 550. Nah, jadi aku sih dulu, ngambil Tufelnya, tiga, dua, bulan sebelum, seleksi, itu aku ambil. Karena kan Tufel kan, ada waktunya juga ya, dapas waktunya, kredibilitasnya. Nah, kalau kita udah dapet Tufelnya, itu kita ada juga, motivational letter writing. Jadi, kita harus bikin, semacam, SI gitu, yang intinya kayak, ngepromosiin kita aja, gitu, gimana, kenapa kita mau masuk, universitas ini, kenapa kita, milinya ini, terus motivasi kita apa, gitu sih intinya. Nah, abis itu, ya, kita submit semuanya, terus nanti, pastinya, udah sih, nanti ada pengumumannya, gitu. Berarti yang utama itu, pakai nilai rapot juga ya, Tasya. Nilai rapot dan, nilai rapotnya itu, harus konstan, atau harus naik, atau gimana? dua-dua-dua sih, kalau konstan, ya kalau konstan, konstannya kurang bagus kan, enggak ya, yang pasti, kalau aku sih berusaha untuk, at least, dari tahun ke tahun itu naik, Dari tahun ke tahun itu berusaha untuk naik. Mungkin, emang agak setah ya. Cuma, yang semakin, aku semakin awal-awal tuh, mungkin pas SMA tuh sedikit susah, karena kita kan masih beradaptasi ya, dari SMP ke SMA, aku sendiri juga pas, awal SMA tuh, kayak nilainya masih enggak bagus-bagus banget, terus, masih kesusahan gitu, beradaptasi, belajar, tapi makin hari main ke SMA tuh, aku, makin, nilainya makin naik, naik-naik, dan alhamdulillah bisa, keterima gitu. Tapi, menurut aku, selain, Pak, nilai juga berperan besar untuk, juga berperan dalam pemilihannya, tapi menurut aku, nilai itu yang baik, dan juga motivational yang juga baik juga, itu juga sangat-sangat berperan besar gitu, jadi jangan, bergantung pada nilai juga. Nilai itu false sih, menurut aku yang harus bagus, kalau misalnya emang internasional juga, karena kan ngomongnya bahasa Inggris ya. Nah, itu kan cara-cara masuknya, dari semua pertanyaan aku tadi, ada mungkin, ada yang mau ditambahin enggak, dari Tasya, mengenai cara masuk, ke FKUI, melewati KKI ini, PPKB internasional? Apa ya, mungkin, kalau misalnya, coba-coba aja dulu gitu, kalau jangan takut, aku juga awalnya pasti, takut ya, enggak percaya diri gitu, mau masuk, kayak masih mikir kayak, aku pakai enggak ya ini, kesempatan untuk PPKB, SNM gitu, buat dipakai ke FK, padahal aku juga, belum tentu masuk gitu loh, karena, menilai aku bisa aja, enggak cukup, atau, tufal aku juga enggak cukup, tapi, coba-coba aja dulu gitu, berusaha, dan, kalau misalnya enggak keterima di situ juga, masih banyak lagi, kayak UTBK, atau, SIMAP gitu, masih banyak lagi, cara untuk masuk FK, ya, dulu aku juga semenikir, kalau misalnya, aku enggak keterima PPKB, yang pasti aku bakal berjalan mati-matian, di UTBK, jadi, intinya, jangan takut di awal dulu sih, aku juga semenit-menit takut di awal, cuman, banyak juga kontrol faktor dari yang lain, yang semakin menangatin aku, gitu. Nah, terus, sekarang kan berarti, udah semester pertama ya, ini sekarang, Tasya? Iya. Masih. Bagaimana kesannya, belajar kedokteran? Seru-seru, semuanya, suka kok, sama, sibuk, tapi, seru, gitu, teman-temannya juga, asik-asik. Ini tuh, kalau kedokteran itu, belajarnya tuh, hafalan ya, biologi berarti, kebanyakan ya. Mungkin, karena, kayaknya, mungkin, balik lagi ke, yang aku pernah sebutin tadi, kalau, mau susah-susah apapun, kayaknya, kalau misalnya kita suka, sama pelajarannya, atau kayak, at least punya motivasi, gitu loh. Kayak, kayak, aku sih sendiri, masih, sejauh ini, masih bisa menjalannya, gitu. Masih senang, gitu, walaupun susah banget ya, walaupun kayak, aku juga suka stress, serta kecapean, gitu. Cuma, aku tuh masih suka, belajar, pelajarannya, kayak tentang, manusia ya, tentang kehidupan, tentang tubuh manusia, tentang fisiologi tubuh manusia, dan, baik lagi, kayak, mau apapun yang kita, belajarin, mau kayak, teknik, atau, atau mungkin, sosum, mau susah apapun, kayaknya, selama kita, selama kita masih, masih, sama pelajarannya, selama masih, ada motivasi, yang, dalam diri kita sendiri, tuh, itu bakal, ngebakal, bakal, maaf, bakal ngebantu banget, gitu. Nah, ada juga temen aku, aku mau cinta, mungkin aku bisa cinta dikit, ada juga temen aku, temen dekat aku, yang di, dia tuh sebelumnya di IPA, ya, dan, dia tuh awalnya, mungkin dia, dia kurang suka nih, sama pelajarannya, kayak, belum suka, kayak, gak ada interestnya aja, dan itu dia, sempat sedikit kesusahan, gitu, cuman akhirnya tuh, dia memilih, kuliah yang, sesuai dengan dia, ya, dia tuh suka banget, sama sosum, dan, dan aku ngeliat juga, sendiri, aku juga seneng ngeliat dia juga, karena, aku ngeliat dia tuh, bener-bener in her zone, gitu loh, kayak bener-bener, kayak, suka, kayak kalau, kalau ngomong, kalau aku tanya-tanya soal pelajarannya, dan dia, dia pasti kayak ngejelasin, terus kayak semangat banget, dan disitu aku juga ngeliat, oh, mau, mau sesuah apapun sesuatu, atau mau segampang apapun sesuatu, kalau kita gak suka, atau suka tuh, ya, pasti bakal gampang, dan juga bakal susah, kalau kita gak suka, pasti sebenarnya bakal susah, mau segampang apapun itu, tapi kalau kita susah, eh, kalau kita suka, mau itu sulit banget, mau hitung-hitungan, matematika, pasti bakal, enak aja jalaninnya tetep, walaupun capek, oke, tapi, di kedokteran ini, stres gak sih, belajarnya, terus kan pasti, banyak praktikum, apalagi, lagi pandemi kayak gini tuh, gimana, pernah stres gak, Tasya, belajar kedokteran ini nih, untuk Maba, seorang Maba, kayaknya, gak cuma kedokteran doang deh, aku denger temen-temen aku, yang kayak dari, luar, FK juga stres nih, gara-gara kan, kita kan di masa pandemi gini ya, kayak, semuanya depan laptop, terus kayak, rasanya tuh gak ada layar aja, terus sama lama kan, minus juga nambah, gitu kan ya, ya, pasti itu stres aja, karena, biasanya kan kalau kita sekolah, biasa kan kita punya temen, terus bisa nanya-nanya, gitu, bisa ngobrol-ngobrol, kayak di selah-selah pelajaran, kita bisa bercari-cari dikit, dan, menurut aku sih, stresnya itu, kebanyakan yang aku rasain sekarang, bukan dari FKnya sendiri, tapi lebih karena, kagetnya kuliah, yang semuanya tuh sekarang, serba mandiri ya, belajarnya, dan juga ditambah, stresnya, online, atau daring, gitu, kuliah online, kayaknya temen-temen semua udah ngerti, gimana stresnya kuliah online-nya. Nah, kalau dari Tasya sendiri, cara ngatasiin stresnya itu gimana? Wah, kalau aku sih, sebenarnya beda-beda ya, kadang-kadang aku kalau stres, yaudah aku lanjutin aja, sampai, sampai capek banget, cuman kalau misalnya udah bener-bener stres banget, yang biasanya aku lalu itu, aku keluarin aja emosi stresnya, gitu, mungkin nangis, atau, mungkin aku tidur, tidur, dan kadang-kadang tidurnya tuh, suka kebelasan juga ya, gitu, atau, aku sendiri suka nonton, nonton, apa aja kayak film, TV show, gitu, atau baca, aku suka banget baca, dan, itu salah satu, refreshing aku, aku, setiap sebelum tidur tuh, aku baca buku, gak harus kayak, nyelesain satu buku sih, cuman, dengan kayak, nyisain, saat sedikit waktu aja, kayak gak harus sejam gitu, mungkin 20 menit sebelum tidur, atau 20 menit di tengah hari, untuk hobi diri, atau enggak untuk self-care aja, itu, menurut aku udah, lumayan, bisa bantu aku sih, dan, aku sendiri, orangnya tuh, tipe-tipu ya, kalau kebanyakan interaksi sosial, aku sedikit suka, ibaratnya kayak HP, yang habis baterai gitu loh, aku suka kayak gitu, jadi harus nge-charge aja, dan cara nge-charge, itu aku kayak harus, have me time, long time gitu, dan, itu salah satu juga, kayak, mungkin, aku istirahat dari interaksi bentar, terus kayak, sendiri aja dulu, kayak in my zone, kayak nonton, atau baca buku, itu bener-bener refreshing sih, buat aku. Nah, aku balik lagi nih, tadi kan Tasya masuknya, lewat jalur PPKB, yaitu yang menggunakan rapot gitu kan, nah, terus, kamu tuh juga ngadain acara, pensi, dan yang ketuanya itu, di tahun terakhir kan Tas? padahal tuh, di tahun terakhir itu, nilai-nilai rapot itu, yang bener lagi, diperjuangkan banget, dan disitu, kamu juga, lagi memperjuangkan, pensi sekolah, nah itu gimana sih, cara bagi waktunya, kok bisa kamu, dua-duanya itu, bisa maksimal banget, udah keterima, lolos FKUI, terus abis itu, pensinya juga sukses, itu gimana caranya Tasya? Jujur aja dulu, sebelum aku, nerima, tanggung jawabnya, sebagai ketua tuh, aku juga sempat kayak mikir, apa sih gitu, kayak aku bisa gak ya nih, apalagi udah mau kelas 12, dan aku tuh sebenarnya, bukan orang yang pintar-pintar banget gitu, gak kayak, gak jenius gitu, jadi aku mikir kayak, bisa gak sih nih, nanti jangan-jangan aku, malah anjok, dan ditambah, pernah dulu, guru TU, aku pernah ngomong, pas aku lagi ngurusin kertas, ngomong kayak, kamu tuh jangan ngurusin kertasmu, nanti teman-teman, kamu dapet kuliah, kamu gak dapet, aku kan tuh kayak gitu, kan makin stres ya, gitu ya, kayak ada gimana ya, tapi, di saat itu juga aku juga mikir, aku gak bisa nih, ngelepasin kertas gitu, gak bisa ngelepasin tanggung jawab aku, dan menurut aku juga, itu karena dari awal tuh, aku pengen, pengen suka banget, kayak, mungkin gak banyak orang tau, aku tuh dari awal tuh, tertarik banget, sama posisi, ketua PNC ini, aku tertarik banget, cuman aku gak berani ngomong gitu, biasanya, nah, pas dapet dikepercayaan orang-orang, baru aku mulai kayak, oh, aku harus all out nih, harus kayak bener-bener, bisa ngebangun, nama pensi sekolah, bisa mengharungkan nama sekolah, dan, itu baik lagi, karena aku tuh suka, karena aku tuh punya motivasi, semangatnya itu, jadi rasanya tuh, rasanya tuh aku, gak, lebih ringan aja, gak balancingnya, kayak, ada saatnya mungkin, aku sedikit susah, karena aku jadinya gak suka, harus skip class, atau kadang-kadang, ada PR yang aku kerjainnya, bener-bener last minute, atau kadang, aku pernah, belajar untuk kimia, ujian kimia tuh, aku bener-bener gak tidur, untuk ujiannya, itu gara-gara, ketinggalan waktu, untuk, gara-gara aku ngurusin organisasi, tapi, itu semua tuh, menurut aku bisa aku lewatin juga, karena aku tuh, ngerti gitu loh, oh ini aku yang milih tanggung jawabnya, oh ini aku juga, aku yang menerima, tanggung jawabnya ada di aku, dan konsekuensinya, aku harus tanggung sendiri, jadi tuh sebenarnya, semuanya balik lagi ke diri kita gitu loh, kayak kadang tuh, orang-orang nge-balance, mikirnya kayak, balance tuh, salahnya di satu, kayak misalnya, salahnya di sekolahnya, wah sekolah terlalu banyak, atau gak, wah sekolah, atau gak, organisasi, kenapa sih orang-orang, gak ngerti, kalau gue tuh ada organisasi gitu loh, kadang-kadang orang suka gitu, dan aku sendiri, kadang juga ada pikiran-pikiran kayak gitu, tapi main kesini, pas aku belajar itu, aku suka mikir, kan, aku sendiri ya, yang menerima ketua, menjadi ketua gitu loh, harusnya aku sendiri, yang harus menerima konsekuensinya, nah, itu pasti, dengan naruh mindset itu aja, semuanya tuh, jadi lebih gampang, karena kita udah terima gitu loh, oh ini keadaannya gitu loh, aku harus bisa gitu, aku harus bisa gitu, kalau misalnya lebih spesifik lagi, aku tuh kadang kayak gini, aku bagi-bagi waktu sama temen, kan, aku kan gak, ngerjain acara gak sendiri ya, ada wakil, ada sekretaris, ada yang lainnya, nah kadang tuh, aku suka bagi kayak, oh hari ini lo jaga ya, hari ini tanggung jawab lo ini ya, gue belajar hari ini gitu, nanti dia belajar, untuk misalnya dia les, di suatu, di bimbelnya, aku nanti yang gantian, jadi, ngurusin, hal-hal yang harus diurusin hari itu gitu, nah berarti perjuangannya, keren banget ya Tasya, udah, sampai gak tidur loh, biar buat masuk FKW, berarti sekarang, belajar di FKW pun, sering gak tidur nih pasti, tidur kok, aku hari ini suka, udah mulai ngerti sih, kayak badan aku tuh, gimana aku mulai ngerti, kalau, semakin aku gak tidur, semakin aku gak bisa ngerjain, tugas gitu kan, karena kan, kuliah kan ya beda ya, sama SMA ya, kita harus beneran ngerti ya, kadang-kadang ya, ya itu di perspektif aku ya, jadi kalau misalnya, aku udah mulai, misalnya lagi ngetik nih, terus udah mulai kayak, kata-katanya jelek gitu, pernah nih aku, bikin SMA, terus aku bacain, terus temen aku nanya, Ta, ini beneran kayak gini ya, kok gak jelas SMA-nya, terus aku ngomong, ya kemarin gue ngerjainnya, abisnya, ngantuk-ngantukan, sampai jam 3 gitu loh, terus aku langsung ngerjain, aku nyadar kayak, oh gak bisa nih, kalau misalnya kita, begadang terus, mungkin kalau misalnya, bener-bener urgent banget ya, kayak kalau misalnya, kalian bener-bener gede waktu, ya itu mau gimana lagi ya, cuman aku tuh berusaha bener, untuk ngurangin, begadang, kayak, begadang sambil belajar ya, karena aku sendiri, kadang-kadang suka begadang, nonton gitu, cuman begadang untuk belajar, tuh aku bener-bener, suka ngurangin, karena, kadang aku, lewat jam 1, jam 2 juga, udah gak fokus banget, udah maunya main HP gitu, maunya tiduran gitu, terus kalau FK itu, ulangannya tuh, per blok itu, maksudnya gimana sih Tasha, gak ada ulangan, tengah semester-nya gitu-gitu ya, oh maksudnya per modul ya, oh iya gitu, aku juga masih, ini sih masih, karena aku masih, 3 bulan ya, aku masih 3 atau 4 bulan, jadi mahasiswa FK, jadi aku juga masih, meraba-raba gitu loh, sistemnya kayak gimana, cuman yang setau ini tuh, kayak ujian, setau aku, dari cerita-cerita kakak, kakak tingkat aku tuh, ujiannya per modul, jadi kayak misalnya, minggu ini modul apa gitu, terus 4 minggu, kita ngerjain misalnya modul A gitu, nah itu 4 minggu itu, kita modul A, di akhir, di akhir periode yang diberikan itu, kita ujian, jadi ujiannya tuh, sesuai dengan periode, yang modulnya berikan gitu. Berarti ini SMA sama kuliah, pendokteran beda banget ya, cara belajarnya, terus gimana sih, cara kamu nyesuaiin, sama lingkungan kamu, apalagi lingkungan, anak-anak FKUI, yang notabene rajin belajar, belajar terus gitu, gimana tuh, cara nyesuaiin, sama lingkungannya, dan pelajaran-pelajarannya. Aku sih, aku sih, sebenernya belum terlalu nyesuaiin, kayak masih kaget gitu ya, karena kan, lagi pula juga, kalau misalnya aku udah sesuaiin, nanti yang aku sesuaiin juga, itu kuliah online gitu loh, bukan kuliah offline, jadi aku yakin nanti, ketika offline, aku juga bakal kaget gitu, gimana cara aku, belajarnya bakal lebih, pasti waktunya bakal lebih baik diambil, karena kan ada perjalanan, dari rumah ke kuliah gitu, kalau ini kan kita di rumah aja, jadi lebih gampang untuk kayak, mobilisasi dari mana ke mana gitu, nah, yang aku berusaha sih kayak, kayak aku tuh lebih ke diri aku aja sendiri, kayak lebih kayak, bisa lah, bisa lah, orang-orang lain aja bisa, masa lo gak bisa gitu, atau gak kayak, ini udah aku pilih loh gitu, masa mau, apa namanya, give up gitu, aku sih berusaha, aku tuh kayak kebanyakan dari penyesuaiannya, aku mikir kayak, orang-orang cutting-cutting aku aja tuh bisa, kayak orang-orang sebelum aku aja bisa, pasti aku juga bisa dong gitu, apalagi sekarang kan, offline harusnya rasanya lebih ringan gitu ya, maksudnya dalam konteks, perjalanan adaptasinya gitu, nah, jadi aku, ya sih, masih belajar, cuman, kalau untuk adaptasinya, aku lebih kayak, internal monolog gitu loh, kayak ngomong bisa, bisa, bisa gitu, nanti lama-kelamaan tuh, jadinya aku jalanin aja lama-lama, jadi kayak, oh, ternyata sudah 4 bulan kuliah gitu, dari tadi cerita kamu nih, dari awal sampai akhir, itu kayak kedokteran sibuk banget, mulai dari belajarnya, praktikum-praktikum, dan lain-lain, nah, dan, kamu sekarang juga, lagi join satu organisasi, terus, ada lagi yang kamu, ngajarin anak-anak kecil ya, di rumah peri kecil itu, nah, kamu udah tau sibuk, kenapa sih kamu masih, milih buat, tetap berorganisasi, kenapa nggak, yaudah, orang UDF kan nih, harus belajar, biar cepat lulusnya, kenapa kayak, kamu memilih, nggak belajar aja, mau berorganisasi juga, kenapa, bisa dijelasin nggak, atau diceritain. Kayaknya tuh, dari dulu tuh, aku emang suka, organisasi ya, kayak dari SMP tuh, dulu tuh aku sempet daftar, jadi SMP aku masih inget, terus nggak keterima, yang kelas tujunya, cuman, akhirnya tuh, di, periode keduanya, aku masuk ke, jadi seksi wedding, itu masih awal banget, nah, tapi aku, semangat-semangat aja, ngadain kayak, aku mikir kayak, yaudah aku harus manfaatin ini, untuk belajar, berorganisasi, terus kenalan sama orang banyak, jadinya aku tuh, punya temen di beda tingkat, kayak aku punya temen, kelas senior, aku punya temen adik kelas, gitu, jadinya tuh, dengan organisasi, aku tuh, ngerasin, wah, jadi banyak temen, ditambah aku belajar banyak, untuk ngebuat acara, nah, yang, pas di SMA, otomatis tuh, aku otomatis pengen lagi aja, gitu, jadi OSIS, dan, ya, nah, aku rasain tuh, di OSIS dan SMA tuh, beda banget, nah, yang buat, walaupun beda, dan lebih berat itu, aku jadi semakin semangat nih, jadi kayaknya tuh, aku emang suka aja, gitu loh, challenge baru, gitu, aku suka, kayak berorganisasi, terus berusaha, belajar kayak, perbedaan kultur, di tiap organisasi tuh kayak gimana, aku tuh suka kayak, belajar sesuatu kayak, oh, kalau di organisasi ini harus kayak gini, kalau di sini sih harus kayak gini, gitu, aku suka kayak perbedaan yang signifikan, gitu, nah, terus kalau misalnya, lo ditambah, di organisasi itu kan, kita punya, apa namanya, pengalaman, aku tadi ngomong kayak ada challenge baru, tiap kita organisasi, gitu kan, dan aku juga ngerasa kayak, walaupun sibuk, dan banyak itu tuh, rasanya tuh kayak jadi, kayak bahasanya kayak, oh, another challenge gitu loh, gitu, jadi kayak, pasti kan akademik tuh prioritas ya, kayak kita semua harus, menurut aku tuh, pelajaran tuh nomor satu ya, nah, aku ngeliat organisasi di samping tuh kayak, misalnya, oh, gimana ya, aku cara biar, misalnya, aku kemarin pas ketua pensi, gimana nih aku mikir kayak, gimana ya cara biar orang-orang tertarik nih, gimana caranya kita bisa nyari uang, biar bisa menuhi anggaran, atau gimana nih, kira-kira artis apa yang bisa aku undang ke acara ini, biar orang-orang, seneng gitu, tertarik, nah, aku tuh suka gitu loh, mikiran kayak gitu, kayak creative thinking gitu, aku suka, dan jadinya mungkin dari rasa suka itu tuh, jadinya, mau si sibuk apapun, aku tuh tetep, tetep jalanin aja, tetep, seneng gitu, karena aku tuh udah suka, udah ngerasa kayak, di habitat aku gitu loh, kalau berorganisasi, jadinya, mau si sibuk apapun, terasa itu kalau aku nggak berorganisasi, terasa kosong aja gitu, karena dari dulu, dari aku mulai masuk remaja, aku udah berorganisasi, jadi kalau nggak, rasanya nggak, nggak afdol aja gitu, berarti kamu orangnya emang suka banget, bersosialisasi ya, berorganisasi gitu, tapi penting nggak sih, oh, belum jawab dulu Tasya, mungkin kayak, ini yang orang-orang suka, kesesan gitu, kayak orang-orang mikirnya, kalau berorganisasi tuh, orangnya suka banget bersosialisasi, aku tuh sejujurnya, kalau dalam, in terms of kayak, organisasi, atau hubungan kayak, harus ketemu pihak eksternal, buat sesuatu, itu sebenarnya, tanggung jawab dan juga, belajar juga ya, cuman kalau misalnya ditanya, orang-orang sekitar aku, pasti menjawabnya, aku tuh orangnya, bukan orangnya sosialisasi banget gitu loh, terus aku, aku suka, I enjoy my own company gitu loh, aku seneng sendiri juga loh, aku suka juga kayak, misalnya jalan sendiri ke mall, mungkin orang mikirnya aneh, cuman kadang itu juga seru gitu, jadi, buat teman-teman yang mungkin, kayak ngerasa kayak dirinya, mungkin yang introvert, atau masih malu suka, menurut kalian gak cocok gitu, atau ada orang yang mikir kayak, kamu kan introvert, ngapain organisasi gitu, jangan, kayak, jangan mikir kayak gitu gitu loh, karena, malah orang yang introvert, gara-gara organisasi tuh, malah kayak, bisa aja, dia jadi, sebenarnya, di organisasi dia malah, ini banget, jadinya extrovert banget, atau gak jadinya, pintar ngomong, atau public speaking gitu loh, jadi kayak, extrovert atau introvert itu tuh, gak nge-labelin orang, bisa ikut organisasi atau enggak, karena kan orang kan, kayak, orang tuh gak, gak hitam putih gitu loh, bukan berarti dia ini, dia tuh gak bisa disini gitu, menurut kamu sendiri, organisasi tuh penting gak sih? Kayak kita tuh, harus sebagai generasi muda, harus berorganisasi gak sih? Apa sih manfaatnya, kalau misalnya kita ikut suatu organisasi? Manfaatnya, kalau aku sih, oh iya, kalau aku ya, aku tuh ngerasa banget, karena dari, SMP aku udah ikut, aku ngerasa banget, setiap masuk SMA gitu, atau enggak, pokoknya intinya, kalau aku ngerasa banget, kalau aku udah ikut organisasi, di jenjang sebelumnya, di jenjang yang aku, jalanin sekarang tuh, rasanya, aku gak terlalu kaget gitu, pas SMP, karena aku udah ngerasain organisasi, pas aku masuk SMA, dari OSIS, yang beda banget juga, sistem OSISnya dari SMP, aku tuh gak terlalu kaget, karena aku juga, sering tuh di SMP, suka kayak, kerja sampai malam, sama Natia juga, mau ngerjain event gitu, nah pas SMA tuh, aku gak kaget, kayak, oh iya, emang harus kayak gini, kalau misalnya eventnya bagus gitu loh, pas SMA juga, kan banyak nih, kayak, hal-hal baru yang aku pelajarin, kayak, dimarahin sama guru, karena kesalahan-salah, terus kayak, dimarahin sama pihak eksternal, atau enggak, kadang ada miskomunikasi, sama temen-temen, atau, itu, waktu yang kurang, waktu yang sibuk, atau kadang, tak beban tanggung jawab yang banyak banget gitu, nah jadinya pas aku masuk kuliah sekarang nih, walaupun emang, agak kaget, cuman aku gak kaget banget, sampai aku tuh, demotivasi, atau aku sampai, aduh, gak bisa nih gitu, aku malah jadinya kayak, oh iya, untung, ada, dulu aku OSIS gitu loh, aku jadinya bisa ngertiin nih, kalau ini nih, kalau ini nih, emang kayak gini, aku bisa time management, bisa, ngebagi-bagi waktu, terus bisa lebih, handle, beban-beban yang berat, atau pressure gitu, keren, keren, berarti udah kebua sampai sekarang ya, orang udah bisa ngebagi waktu, antara belajar, jadi murid FK, terus organisasi, nah, kita udah bahas nih tadi, tentang FKUI, tentang organisasi, gimana menyimbangkannya, nah aku mau tanya nih, terakhir, kan banyak banget nih, ade-ade SMA, yang belum tau nih, mau masuk jurusan apa, termasuk, aku tuh dulu, juga orang yang gak tau, aku mau masuk mana, nah, gimana sih caranya, biar, tau passion kita disitu, jadi gak salah miring jurusan, nah, kalau menurut kamu gimana, karena pas ini, banyak banget yang masih bimbang, mau ambil jurusan apa, bahkan tuh, teman-teman aku sendiri tuh, banyak yang kayak, asal milih jurusan gitu, nah, kayaknya kamu nih udah, tau banget nih, passion kamu tuh, di kedokteran itu, gimana sih cara tau, passion kita sendiri? Sebenernya ya, aku tuh dulu, juga mikirnya kayak SMA tuh, aku harus tau gitu loh, apa jurusan aku gitu, cuman, aku tuh orangnya suka baca, aku suka baca ya, aku suka baca, terus aku suka dengerin, kayak, podcast, aku juga suka, dengerin kayak lagu-lagu, yang dengerin liriknya gitu, jadi makin kesini tuh, mindset aku tuh semakin berubah, pas tengah SMA tuh, aku semakin berubah mindsetnya, aku, dulu tuh banyak orang aku, mikir kayak, udah, kalau misalnya udah milih ini tuh, sampai akhir tuh, kita bakal ini mulu kuliahnya, kayak, misalnya aku milih, jurusan A gitu, sampai nanti aku tua, aku bakal kerja di bidang A mulu, aku bakal ada di bidang A mulu gitu, padahal sebenernya, banyak dari buku, kayak orang-orang yang aku, suka dengerin cerita-ceritanya, terus kayak lagu-lagu yang sering dengerin, atau enggak, kayak, buku-buku yang suka baca gitu, sebenernya, passion itu, bisa berubah kapan aja gitu, passion itu intinya, yang ngebuat kalian seneng, ngelakuin apapun, dan aku pun sendiri, walaupun aku suka nih, sama, bidang yang aku belajarin sekarang, aku, enggak, ngerasa, aku enggak tutup dengan kemungkinan, mungkin ada kesempatan lain gitu loh, atau, ada yang ingin aku lakuin lagi, aku juga pengen, aku juga ingin belajar yang lain, jadi, bukan berarti, kalau kita udah netapin jurusan tuh, itu bakal, kita jalanin terus, bisa aja nanti, setelah nanti, kalian ada jalannya lagi, yang lebih pas gitu loh, dan itu juga, aku juga sedih sering, masih harus, mulai menerima gitu loh, kalau misalnya, masing-masing diri kita tuh, punya jalannya sendiri, pasti akhirnya juga ada jalannya sendiri, yang sesuai gitu loh, sekarang, yang aku berusaha lakuin tuh, berusaha hargain aja, yang aku punya sekarang, terus kayak bersyukur, sekarang aku, apa namanya, memiliki sesuatu yang bisa aku, pelajari dulu gitu, yang menggali, mengeksplorasi, diriku lebih gitu, tapi, at the same time, passion itu gak berhenti, pas kamu, nyari passion, eksplorisasi passion tuh, gak berhenti, pas kita milih jurusan gitu loh, aku juga sendiri, masih kayak, masih kayak mikir, apa ya, nanti yang ada untuk aku gitu loh, mungkin apa ya, nanti yang dunia ini, bakal ngasih ke aku gitu, kira-kira, bakal ada kesempatan lain gak, aku untuk, apa namanya, berkarya di tempat lain, atau mungkin belajar lagi, bidang baru, yang mungkin, aku, di masa depan, bisa kompeten gitu, di dalam bidang itu gitu, jadi menurut aku tuh, selama kita, kalau aku sendiri, karena aku, mikirnya kayak gitu, terus aku percaya dengan, not everything, kayak, kayak ini tuh bukan, akhir, bukan, end game gitu, biasanya ya, jadi rasanya tuh kayak, yaudah, kita tunggu aja, nanti tuh ada apa, di depan nanti gitu, menginspirasi banget nih, kayaknya, udah nih, keren banget ya, makasih Kak Tasha, ilmu-ilmunya, motivasi, yang di, udah dikasih, ke kita, ada yang mau disampaikan, mungkin Kak, mungkin kayak, semangat aja, untuk kita semua, lagi teman-teman juga, yang teman-teman aku semua, yang lagi sama kayak aku, mahasiswa baru di kuliah online sekarang, semangat semuanya, terus kayak, aku juga sendiri, masih belajar di sini, jadi kayak, di sini kita sharing-sharing aja, aku cuma sharing pengalaman aku, sama pendapat-pendapat aku, sama cara aku, mandang dunia gitu ya, bahasanya, jadi, jangan terlalu, membawa ini, sebagai fakta gitu loh, kita kan sharing-sharing, mungkin apa yang kita, apa yang works for me, doesn't work for you, gitu loh, jadi kayak, semangat, makasih Tasha, makasih juga buat, yang udah ngikutin webinar ini, sampai berakhir, saya Luna Tia Tani Resika, sebelum pamit diri, pamit undur diri, mohon maaf apabila, ada perkataan yang salah, makasih semuanya, semoga ilmunya, dari Katasha, bisa bermanfaat, dan menginspirasi, kita semua, dadah, nah, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati